Suverenitas di Indonesia terkenal di segera dari sekretaris Minister Rakyat sebelum menulis akte Suverenitas Kofendracht. Gak diragukan lagi kalau Muhammad Hatta alias Bung Hatta adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Indonesia. Ia adalah kunci Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Belanda. Bung Hatta memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi Meja Bundar yang menjadi momen penting pengakuan keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara. Namun kalau kita perhatikan keseluruhan jejak langkahnya dalam konteks kekuasaan di Indonesia terlihat bahwa Bung Hatta sepenuhnya berada di belakang bayang-bayang kebesaran Soekarno. Well Soekarno adalah presidennya sehingga tak heran kalau benturan-benturan pandangan kerap terjadi di antara kedua sosok yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Tapi pernah gak sih kalian berandai-andai tentang apa ya yang akan terjadi pada Indonesia jika Bung Hatta lah yang menjadi presiden pertama. Apa yang akan berbeda dengan Indonesia kita hari ini? Hmm menarik. Get your coffee and let's get it started. Hatta dan Soekarno memang dua sosok yang berbeda. Hatta yang mengenyang pendidikan di Belanda punya pendekatan gagasan politik dan keilmuan yang membuat ia suka akan ruang-ruang diskusi. Ia dan Syahrir adalah simpul karakter pemimpin yang mengadopsi dan mensintesakan kepemimpinan barat dengan nilai-nilai di Indonesia. Sedangkan Soekarno cenderung lebih populis dan ketimuran berbekal citra dan kemampuannya berorasi. Hatta dan Soekarno sendiri bertemu pertama kali di tahun 1932. Ini pasca dibubarkannya PNI oleh pemerintah India Belanda. Para pengikut PNI kemudian pecah lahir Partai Indonesia yang dekat dengan Soekarno dan pendidikan nasional Indonesia alias PNI baru yang sejalan dengan pemikiran Hatta. Hatta awalnya mengkritik pembubaran PNI yang disebutnya sebagai partai yang terlalu berfokus pada ketokohan. Ia lebih setuju dengan pendekatan PNI baru yang berfokus pada pendidikan anggota. Sedangkan menurut Soekarno konteks ketokohan itulah yang menjadi hal penting karena ia bisa langsung mendatangi masyarakat banyak dan membakar semangat mereka untuk melawan penjajah. Jadi kedua bapak proklamasi kita ini memang sedari awal sudah banyak berbeda pendapat. Walaupun demikian, keduanya bisa menyingkirkan perbedaan-perbedaan itu atas dasar kesadaran untuk berjuang bersama-sama demi kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, Hatta hanya bertahan 11 tahun mendampingi Soekarno. Ia memutuskan mundur dari jabatannya pada 1 Desember 1956 karena menganggap Soekarno makin egocentris dan karakter kepenimpinannya terlalu terpusat pada dirinya sendiri. Anyway, dari perbedaan pandangan dan latar awal keduanya bisa dipastikan kalau Bung Hatta yang jadi presiden pertama Indonesia sangat mungkin negara ini akan ada di jalur yang berbeda. Dari sisi demokrasi misalnya, Hatta percaya demokrasi harus menjunjung keadilan dan keterbukaan termasuk dalam bidang ekonomi. Jadi kalau Hatta yang jadi presiden, besar kemungkinan Indonesia tidak akan sampai ke fase demokrasi terpimpin seperti di era Soekarno. Lalu seperti dikutip dari Solehin Salam dalam bukunya Soekarno-Hatta, Soekarno itu pro-negara unitaris atau negara kesatuan. Sedangkan Hatta lebih cenderung setuju Indonesia menjadi negara federal. Hatta melihat model negara federal ini sukses diterapkan oleh Amerika Serikat dan setidaknya juga oleh Uni Soviet di awal-awal berdirinya. Model federal ini akan lebih membantu daerah-daerah untuk mengupayakan pembangunannya sendiri-sendiri. Model negara federal juga sangat mungkin mencegah pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di kemudian hari. Kita tahu PRRI dan Permesta misalnya pecah karena ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Artinya kalau Hatta yang jadi presiden, Indonesia sangat mungkin berbentuk federal dan perpecahan-perpecahan tersebut sangat mungkin tidak terjadi. Kemudian kekacauan politik yang terjadi di era Soekarno. Misalnya konfrontasi dengan Malaysia, kemudian kerusuhan-kerusuhan akibat PKI di tahun 1965 dan pemberontakan-pemberontakan lainnya mungkin tidak akan terjadi. Terhadap Malaysia misalnya, Hatta disebut malah setuju federasi tersebut berdiri. Dan kalau Hatta yang jadi presiden, ia sangat pasti tak akan dekat dengan PKI. Sejak di Belanda, Hatta memang diketahui cukup berseberangan dengan tokoh-tokoh komunis. Indonesia juga tidak akan keluar dari PBB seperti yang diputuskan oleh Soekarno. Fokus pembangunan ekonomi juga sangat mungkin akan menjadi lebih baik. Ini karena Hatta sangat mengkalkulasikan kebijakan yang ia buat. Ini bisa dipastikan jika berkaca dari KMB misalnya. Di mana Hatta mengedepankan tujuan pengakuan kedaulatan terlebih dahulu ketimbang masalah-masalah lain. Konteks kalkulasi kebijakan ini sangat mungkin membuat Indonesia menjadi lebih baik terutama di bidang ekonomi. Misalnya ketimbang anggaran dipakai untuk hal-hal yang kurang penting dengan segala politik mercusuar Soekarno misalnya. Tentu lebih baik digunakan untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Kemudian poin lain yang penting adalah soal Papua. Yes, Bung Hatta adalah sosok yang menolak Papua bergabung dengan Indonesia. Menurutnya nasib bangsa Papua harus diserahkan pada bangsa Papua sendiri. Hatta menganggap kalau Indonesia memaksa untuk mengambil Papua, maka kita akan dicap sebagai negara imperialis. Argumentasi Hatta adalah karena perbedaan etnis. Ia bahkan menyarankan Indonesia lebih baik bergabung dengan Malaysia dan Borneo Utara. Selain itu, Papua letaknya jauh dari pusat kekuasaan Indonesia. Sehingga kalau ada konflik dengan orang Papua atau dengan Belanda misalnya, anggaran dan effort yang harus dikeluarkan akan sangat besar. Jadi kalau Hatta yang menjadi presiden Indonesia, maka Papua kemungkinan tidak akan jadi bagian dari Indonesia. Hmm, ada positif dan negatifnya juga sih. Yang jelas kalau dari sudut pandang NKRI harga mati, mungkin kebijakan Bung Hatta ini akan kurang disukai. Hal lain, mungkin di fungsi ABRI tidak akan kuat terjadi. Pancasila juga tidak akan jadi ideologi tunggal. Dan oligarki mungkin akan tetap ada tetapi tidak sekuat saat ini. Masih banyak lagi sih kemungkinan-kemungkinan yang bisa juga terjadi. Yang jelas, wajah Indonesia hari ini akan sangat-sangat berbeda. Apapun itu, harus diakui bahwa Bung Hatta adalah salah satu tokoh yang berjasa besar untuk Indonesia. Ia dan Soekarno mungkin kerap berbeda pendapat. Tetapi dari mereka kita belajar bahwa perbedaan-perbedaan itu bisa disatukan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat banyak. Sementara, kesederhanaan Bung Hatta mungkin jadi poin penting yang harus dilihat oleh para politisi dan penjabat kita saat ini. Well, setidaknya itu jadi salah satu alasan juga sih kenapa Iwano Pals hanya bikin lagu untuk Bung Hatta dan tak ada lagu Soekarno. I guess. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apa versi kalian soal Indonesia kalau Bung Hatta yang jadi presiden? Berikan pendapatmu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!